Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, halo guys, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel di tutor nomor 1. Oke, sekarang saya dapat request lagi nih dari salah satu komentar bahwasannya bagaimana sih caranya membedakan preposition of time sama preposition of place. Oke, nah disini saya akan ajarkan sedetail mungkin, selengkap mungkin, jadi harus fokus oke belajarnya. Oke, nah sekarang saya akan coba share screen ya, tanpa harus berlama-lama nih. Bagaimana sih cara membedakan preposition of time sama preposition of place. Yap, itu penting banget ya tentang preposition ini, karena ini seringkali ada di soal Tufel, di soal kedinasan juga ada. Penggunaan preposition juga sangat berpengaruh, berdampak besar juga jika kalian nanti ada tes IELTS, ya di pas writing testnya itu loh. Ya itu pasti menggunakan preposition harus keluar gitu penggunaan preposition itu. Nah, disini saya highlight menjadi tiga preposition yang paling sering banget digunakan yaitu add, on, dan in. Itu tiga itu yang paling sering digunakan, dan di tiga itu juga yang paling sering salah gitu teman-teman semua tau. Ya, meridih-meridih juga ada yang seperti itu, tapi gak apa-apa namanya juga belajar, kan ya. So, we learn together about how to differentiate about preposition and preposition of place dan preposition of time. Kita mulai dari preposition of time terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik, ya saya jelasin nih. Preposition of time, yang pertama ada add. Add itu harus diikuti oleh precise time. Precise time itu maksudnya apa sih? Precise time itu maksudnya adalah waktu yang tepat, waktu yang pasti gitu. Kayak misalkan ini, add 5.30 atau add half past 5, half past 5 atau half to 6 boleh. Nah, ini kan waktunya pasti ya, jam 5.30 gitu. Kalau misalkan ingin menunjukkan waktu yang pasti, itu menggunakan add, oke penggunaannya. Nah, add noon di siang hari atau add night di malam hari, you can say that, boleh. Add sunrise, add sunset, boleh seperti itu. Jadi, precise time, waktunya harus pasti. Kalau waktunya pasti, itu menggunakan add gitu ya. Pokoknya penggunaan ini, yang paling sering nih, penggunaan jam itu pasti menggunakan add. Jangan menggunakan on, jangan menggunakan in. Misalnya, on half past 5, misalnya, itu salah. Atau in half past 5, salah. Harusnya add, add half past 5 atau add 5 and 3 boleh. At 5 and 30, you can say that. Menggunakan add. Terus lagi, add digunakan untuk words, time, and moment. Maksudnya adalah, jadi kalau misalkan ada kata-kata time, ada kata-kata moment, itu pasti menggunakan add gitu. Ini contohnya, at that time, oke. At that time, di waktu itu atau at this time, di waktu ini, seperti itu ya. Jadi, menggunakan time. Ini kayak ini nih, at precise time. Di waktu yang, atau at specific time. Nah, let's meet at specific time. Nah, boleh kayak gitu. Jadi, kalau misalkan ada kata-kata time-nya, itu menggunakan add. Ada kata-kata moment-nya, itu juga menggunakan add. At the moment. At the moment. Di kala itu. Di momen itu, boleh. Ya, jadi selama ada kata-kata time-nya, selama ada kata-kata moment-nya, itu menggunakan add. Ya, seperti itu ya. Terus lagi, add juga bisa digunakan untuk special time of the year. Jadi, kalau misalkan ada hari-hari special, gitu ya, waktu-waktu special, di satu kali setiap tahun, satu kali setahun gitu ya, itu pasti menggunakan add. Add Christmas, tuh kan. Add Easter, atau add Mubarak. Boleh, you can say that, gitu ya. Ya, menggunakan add, kalau misalkan ada special time of the year. Ini ada yang saya, apa, yang saya bold nih. At night, maksudnya apa? At night berarti ya, during the night. Misalkan, I study at night. Berarti semalaman dia belajar. He is studying, gitu ya. At weekend, berarti during the weekend. Jadi, selama weekend, dia ngapain, gitu. Misalnya, I want to finish my chapter. Or even, I want to finish my books. At weekend, gitu ya. Jadi, selama weekend, dia mau baca buku terus sampai tamat, gitu. Ya, jadi, at the weekend. Cuman, kadang-kadang ada yang bilang, on the weekend. No, you cannot say that. But say, at the weekend, gitu ya. Jadi, itu penggunaan add, tuh. Yang pertama, add untuk precise time. Yang kedua, add plus, kalau ada kata-kata time, ada kata-kata moment, itu pasti menggunakan add. Add juga digunakan untuk special time. Yang kejadiannya satu kali setahun, itu menggunakan add. Nah, lagi ya. Ini masih preposition of time. Nah, yang kedua adalah penggunaan on dalam preposition of time. Nah, on itu digunakan untuk menyebutkan nama hari. Nah, sama nama tanggal. Ini N, harusnya ya. Nah, nama tanggal. Misalnya, on Monday, itu nama hari ya. On Monday, on Saturday, on Sunday. Pokoknya, nama-nama hari pasti menggunakan on. Nama tanggal juga, on 15th June. Atau, ya, penggunaan nama tanggal lah, pasti menggunakan on, gitu. On 1st August, boleh. On, apalagi kalian mau nyebutin nama tanggal, pasti menggunakan on awalannya, gitu kan. Pasti menggunakan on. Nah, on juga digunakan apabila ada kata-kata kayak tadi kan. Kalau ini kan, add, ada kata-kata time, ada kata-kata moment, gitu kan. Nah, kalau misalkan on, kalau misalkan ada kata-kata day, ada kata-kata that, itu pasti menggunakan on. Contoh, on Independence Day, hari kemerdekaan. On holiday, boleh kayak gitu. On that, that maksudnya di tanggal itu. Atau on this day, di tanggal ini. On this day, we are having dinner, ya. Misalnya, di tanggal ini kita dinner, yuk. Di tanggal ini kita dinner, ya. On this day, we are having dinner. Nah, boleh kayak gitu. Jadi, selama ada kata-kata day, ada kata-kata date, itu menggunakan on, ya. Yang selanjutnya adalah, kalau misalkan ada kata-kata in, nih. In. In itu digunakan untuk apabila menyebutkan month, season, and year. Jadi, kalau misalkan mau menyebutkan bulan, mau menyebutkan musim, mau menyebutkan tahun, itu pasti menggunakan in. Pasti ya. In January. Ini kan nama bulan, in January, in August, in September, in October. You can say that. In winter, in summer. Mau menyebutkan nama musim, pakai in. Mau menyebutkan nama tahun, pakai in juga. In 1999. In 2006, gitu kan. When you were born? When were you born? I was born. In tahun berapa lahirnya? In 2001, for example. Ya, in 1996, for example. Boleh kayak gitu. Jadi, menggunakan in untuk menyebutkan nama bulan, nama musim, dan nama tahun, gitu. Nah, di sini ada note, nih. Karena di sini suka ada soal yang membingungkan dalam soal Tufel, soal IELTS, gitu ya. The difference between in and within. And also on time and in time. Ini gimana nih cara membedakannya, gitu kan. Ini perbedaannya. Perbedaan in dan within. In sama within itu sama-sama dalam, ya. In five days, dalam lima hari. Within five days, dalam lima hari. Tapi bedanya apa, gitu. Secara maknanya gimana? Nih, perbedaannya adalah, kalau misalkan in five days, when five days are over. Jadi, dalam lima hari, udahan, gitu. Udah selesai. Sedangkan yang within five days, between now and five days from now. Maksudnya adalah lima hari ke depannya. Contoh, biar gak bingung. Misalnya, nih. Aku sudah menyelesaikan tugas ini dalam lima hari. I have finished. Nih, saya tulis ya. I have finished. I have finished this assignment, for example, in five days. Nih, aku sudah menyelesaikan tugas ini dalam lima hari. Berarti ketika dia ngomong kayak gitu, berarti tugasnya udahan. Udah selesai, gitu kan. I have finished this assignment in five days. Aku sudah menyelesaikan tugas ini dalam lima hari. Berarti udah selesai. Done, gitu. Nah, sedangkan untuk mengartikan within, misalnya, I have finished. No, no, no. Berarti bukan have. Tapi, I will. I will finish this assignment within, within five days. Nah, aku akan menyelesaikan tugas ini dalam lima hari. Berarti dia berencana bahwasannya lima hari ke depan, dia akan menyelesaikan tugasnya. Nah, kerasa kan bedanya. Nah, itu perbedaannya. Suka agak bingung emang. Kalau misalnya dihadapkan dengan soal, sometimes we are a little bit confused, gitu ya, about how to finish this kind of test, this kind of question, gitu. Nah, itu bedanya ya, in five days sama within five days. Gitu. Jadi, kalau in five days, selesai, udahan, dia ngomong kayak gitu, berarti dalam waktu udahan, dalam momen, atau dalam situasi ketika dia udah menyelesaikan tugasnya. Kalau misalkan, I will finish this assignment within five days, berarti dia berencana untuk menyelesaikan lima hari ke depannya, gitu. Nah, ada lagi perbedaannya, nih. Maksudnya, ada lagi perbedaan antara on time sama in time. Bedanya apa? Mungkin beberapa di sini udah pada tau juga, gitu ya, membedakannya. Kalau misalkan on time, berarti at arranged time. Kalau in time, berarti before arranged time. Maksudnya adalah, kalau on time, berarti tepat waktu. Misalkan janjian jam 7, datang jam 7. That's on time. Gitu, kan. Tapi kalau misalkan in time, janjian jam 7, dia datangnya jam 6.45, atau jam setengah 7, gitu. Nah, itu baru in time. Ya. Nah, teman-teman yang mana, nih? Yang on time atau yang in time? Kalau janjian sama teman. Oke, seperti itu, ya. Jadi, itu perbedaannya. Paham ya? Paham ya? Perbedaan in, within, sama on dan in time. Oke, seperti itulah preposition of time. Nah, sekarang kita lanjut ke preposition of class. Seperti biasa, saya highlight tiga ini lagi. Karena tiga ini yang paling sering digunakan, guys. Di soal-soal juga, pasti yang show ini, nih. Jadi, kita harus tahu perbedaannya. Dan tahu juga cara menggunakannya. Yang pertama, saya jelaskan at dulu, ya. Preposition of place. At, sekali lagi, at digunakan untuk precise and small location. Small location and precise location. Jadi, tempatnya pasti. Spesifik, guys. Pasti. Tempatnya di mana, gitu. Nih, at the entrance, di pintu masuk. I'm at the entrance. Aku ada di pintu masuk, nih. Gitu, kan. At home. I'm at home. At salon. I'm at salon. At school. We are at school. Kita lagi di sekolah, nih. We are at school. Jadi, spesifik, gitu. Lokasinya di mana. Berbeda dengan in. Sorry, ya. Saya potong dulu ke sini, ya. Saya potong dulu ke sini, nih. Berbeda dengan in. In itu digunakan untuk large location. Jadi, scalenya besar. Skalanya besar, gitu. Jadi, apa namanya, lokasinya lebih umum, gitu. Contoh misalnya gini. Where are you? I am in Bandung. Nah, Bandung kan kegedean, tuh. I am in Bandung. Emang kayak gini kan, betulnya kan. Kalimat betulnya emang kayak gini. I am in Bandung. Aku di Bandung. Itu kan besar banget. Dimananya Bandung? Nah, langsung temen kalian nanya, misalnya. Can you tell me the specific location? Nah, langsung kalian bilang, I am at BIP mall, misalnya. Nah, kayak gitu. Aku lagi di mall BIP. Aku lagi di BIP, gitu. Nah, ini spesifik, kan. Nah, itu bedanya antara in sama at. Dalam preposition of class. Kalau at itu spesifik. Kalau in itu luas. Luas kalau in. Ya, gede banget, gitu. Lagi ini. I am in Garden. Tuh kan, Garden luas banget, kan. Kebun luas banget, gitu. I am in Town. Aku lagi di kota. Ya, di sebelah mananya. Kan gak tau. Kalau kalian ngasih tau aja. I am in Town. I am in a Town. Can you tell me the specific place? Guys, I am at Bakery. Nah, itu kan jelas, tuh. I am at Bakery. I am at Bank. Itu jelas, tuh, kan. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke at, ya. At pokoknya, apa sih? Lokasinya spesifik, gitu ya. Kalau at, spesifik. Nah, at juga bisa digunakan untuk event. Kalau lagi di, apa? Di event, di acara, gitu ya. At a party. At a wedding. At a meeting. Itu pasti menggunakan at. Kalau kita ingin menyebutkan bawahnya kita lagi ada di event apa, gitu. I am at Concert. Nah, aku lagi di konser, nih. I am at the concert. Boleh kayak gitu. I am at the party. Boleh. We are at a meeting. Kita lagi meeting, nih. Boleh. Ya, kalau lagi menyebutkan event, pakai at. Lagi. Tadi kita udah menjelaskan yang ini, ya. Yang in untuk large location. Udah, berarti yang ini yang belum. Ini tuh digunakan untuk enclosed space. Berarti tempatnya tertutup. Kalau tempatnya tertutup, pasti menggunakan in. Karena in sendiri itu artinya di dalam, kan, ya. In a room. Tuh, kan. Di dalam ruangan. In a box. Di dalam kotak box. In a car. Di dalam mobil. Jadi, menggunakan in. Kalau misalkan enclosed space. Di tempat yang tertutup. Udah, ya. Itu add. Dan ini adalah in. Sudah jelas banget. Sekarang ke on. On itu digunakan untuk surface atau permukaan. Di permukaan. Misalnya. On the table. Jadi, I put my pencil on the table. I put my smartphone. Or even I put my phone on the table. Kan di permukaan tuh. On the page tuh. Boleh. On the floor. Permukaan juga kan. Lantai. On the floor. Yang kedua, on itu digunakan untuk public transportation. Jadi, kalau misalkan kalian lagi ada di public transportation. Bilangnya on. Berbeda dengan car, ya. Kalau car memang, kalau mobil pribadi, I am in the car. Bukan I am on the car. No, no. Nanti disangkanya kalian di atas mobil. Kayak gitu, ya. Kalau on digunakan untuk public transportation. Contoh. I am on the bus. I am on the train. I am on the plane. Gitu. Jadi, untuk public transportation itu menggunakan on. Ya, on the bus, on the train, on the plane. Kayak gitu, ya. Kalau mobil in. In the car. Sama taksi juga in the car. Bukan on the taxi. No. Except that, ya. Public transportation yang pakein cuma car and taxi. Selebihnya itu on. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ini yang paling sering, nih. On the street without number. Jadi, kalau misalkan nama jalan tanpa menyebutkan nomornya, itu menggunakan on. Contoh. On Cihampela Street. On Gajah Mada Street. On Ganesha Street. On Dipatiukur Street. Karena nggak ada nomornya. Tapi, ketika kita mau menyebutkan dengan ada nomornya, berarti lengkap gitu ya. Complete address. Alamatnya lengkap. Itu menggunakan ad. Ad Cihampela Street number 22, per example. Atau, ad Dipatiukur Street number 127. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan mau menggunakan nomor, itu menggunakan ad. Ya, jadi intinya adalah, gunakan on jika hanya menyebutkan nama jalannya saja. Tapi, jika menyebutkan spesifik dengan nomornya, itu menggunakan ad. Ya. Ad Cihampela Street 22. Kayak gitu. Ya. Kalau pakai nomor. Tapi, kalau misalkan without number, itu menggunakan on. Nah, ada satu lagi yang perlu kalian ketahui. Saya lupa menyebutkannya. Nih, yang on. Yang on ini ya. Ingat guys, kalau misalkan tanggalnya lengkap, itu menggunakan on. Ya, misalnya 15 Juni 2002 misalnya. Nah, ini pakai on. Ya. Kalau tanggalnya lengkap, pokoknya kalau misalkan waktunya lengkap, tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunya berapa, itu menggunakan on. Ya, kalau lengkap. Jadi, kebalikan dari ini nih. Kalau alamat, kalau lengkap, malah menggunakan at, tidak menggunakan on. Untuk preposition of place. Kalau yang ini kan, preposition of time. Oke. Seperti itulah perbedaan preposition of time sama preposition of place. Gitu ya. Paham ya? Oke. I hope you can get my point ya. Saya harap kalian benar-benar paham dari apa yang telah saya sampaikan. Ya, jika masih ada pertanyaan, you can write the commenter below. Boleh tulis komentarnya. Mau request materi apa? Nanti saya coba buatkan materinya dan saya akan show gitu ya. Materinya dan saya upload ke YouTube seperti biasa. Oke. Thank you so much, guys. I hope you understand about preposition of place and preposition of time. Nah, udah. Segitu dulu ya, guys ya. Thank you so much. Thank you so much for watching me. And then, don't forget to subscribe this channel. Yeah. Don't forget to subscribe this channel. And don't forget to tell your friends. Dan kasih tau juga teman-teman kalian bahwasannya di channel ini kita bisa belajar banyak. Saya akan menyediakan latihan-latihan soal bahasa Inggris buat sekolah kedinasan. Latihan-latihan soal bahasa Inggris buat UTBK atau SBMPTN. Latihan bahasa Inggris untuk IELTS atau untuk TUVAL. Oke. Jadi ya, tetap dukung channel ini, guys. Supaya terus berkembang dan supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang yang sedang mempersiapkan test bahasa Inggris. Oke. So, thank you so much, guys. See you next time. Oke. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. selamat menikmati